Hadirin dan hati-hati yang berbahagia, iklan saya pernah punya kebulan dari beliau Pakat Kepala SMP 22 Peruntung, kepada beliau Pakat Insinyur Haji Sartono MPD di Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jatuh bagi kita semua, selamat pagi, yang saya hormati, ini sebuah semua ya, Bapak, Ibu, Guru, Mantan, SMP 2, dan cerukan satu-satu. Dan yang kedua, khusus sona, Pak Rumah Kesolah dengan Pak Tintus. Terima kasih doang. Yang berikutnya, pada Bapak, Ibu, Guru, semua, semua saja, tanda usahnya sebutkan satu persatu. Dan, Bapak, di akhir, Ahmad Riyangwe, yang terakhir, Pak Guru Sumitera, yang terakhir, Raja Bial, pengakrab saya dengan Pak. Dan yang berikutnya, Ibu, 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 semua, dan wanita, Ibu, Guru, semua, jangan serang nanti. Marilah kepada kesempatan ini, di ruangan ini, mudah-mudahan silaturahku ini menjadi saksi semuanya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Panditia, oleh perwakilan guru dan karyawan. Ya, mohon untuk bisa didengarkan. Ya, pada kali saya akan pidato ini terakhir di sini, Bapak Ibu, Guru. Untuk besok-besok dengan kepala yang baru, oleh karena mohon di maaf untuk bisa didengarkan. Supaya kita yang diceritakan oleh Ibu-Ibu dan Bapak Ibu, semua, Bapak Ibu, Guru, saya silahkan. Sudah, Pak. Bapak-Bapak di sini, di hadapan kita, ada guru kita semua. Saksi hidup, beliau SMK2. Duduk mahir, mendengarkan siapapun anak kecil tadi yang membahasakan album. Mendengarkan semuanya. Ini artinya bahwa kita khusus pada hari ini, jalan-jalan ini, mengadakan silaturahmi yang tentu maknanya besar bagi kita semua. Merubat karakter kita semua sebagai anak bangsa. Ya, tentunya keluarga besar SMK2. Tahu yang saya cinta. Saya bukan alumni sini. Saya malu juga, saya dengan Pak Tintus bukan alumni sini. Saya enggak tahu, Pak Rokso. Tapi saya mencintai SMK2. Pak Haji Derajat, Pak Idris, Pak Ayat, semuanya yang ada di dalam alumni semua. Saya juga mengagumi, dan saya juga tahu diri, bahwa saya bukan agumi, tetapi saya sangat mencintai SMK2. Oleh karena itu, maafi Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Panitia tadi dan Pak Tus mewakili di Bapak Ibu. Tentu, tidak ada yang kata di ucapkan kecuali memahamkan. Tidak ada orang yang lebih hebat lagi daripada malaikat dan sebagian Allah yang lepas. Kita manusia biasa. Pasti banyak gangguan dan godaan setan. Setan mengajak untuk ngobrol. Setan mengajak untuk berbuat tidak baik. Tapi harus mengatasi. Tentu saya sebagai manusia biasa memimpin SMK2 begitu masuk ke sini. Saya sudah disanggungi oleh teman-teman kepala-kepala sekolah yang sudah biasa di sini. Yang mantan-mantan kepala sekolah di sini. Saya bilang, saya doakan Lepak Ibu terus. Doakan Pak Rumengso saya. Mencoba untuk membuka hati Lepak Ibu Bulu semua, termasuk siswa SMK2. Dan tentu, setiap tahun pasti ada salah paham, salah persepsi, dan salah berargumentasi. Tetapi semua adalah untuk kebanyakan SMK2. Maka pada saat ini bermaaf-maafkan harus. Padahal yang untuk dan teman-teman, oh saya maafkan. Semua buras SMK2. Dan memicu semua, Ibu wapak, karyawati, Ibu dan wanita, eh saya juga barangkali bisa dimahami. Oleh Bapak Ibu. Bisa dimahafkan, Bapak Ibu lulus semua. Bapak Ibu lulus komite juga bisa mengatakan. Dan juga Ibu dan wanita. Itu leluh bobo. Kita diberikan anugerah oleh yang malah kuasa. Diciptakan untuk berbuat yang terbaik, walaupun masih ada. Menurut Nyari Mansur, Masur ini Pak. Jakarta ya. Berdoa itu gak boleh terus-terus. Gak boleh putus asa. Terus saja. Ada yang fokus. Fokus jangka pendek dan jangka panjang. Nantilah cerita.